Ini anak muda gak betah mau makan dan mau ngerecok Halo assalamualaikum Selamat datang di channel aku Ari Priyanti Hari ini aku mau bikin Fuji brownies, jadi kayak brownies Panggang gitu ala-ala Prima rasa, tapi kita bikin homemade ya Kebetulan kemarin habis bikin Coko lava, bahannya Sisa banyak, kayak ada coklat Coklat bubuk, itu masih sisa banyak Terus anakku juga suka yang manis-manis Gitu, namanya juga anak kecil ya Jadi aku mau bikin brownies kali ini Langsung aja kita masak Untuk membuat Fuji brownies ini Bahannya ada 3 kelompok Kelompok yang pertama 125 gram darat coklat 50 ml minyak goreng Dan 5 sendok makan Butter atau margarin Disini aku pakai Blue Band Cake & Cookies Jadi dia margarin Klipnya rasa batang Kelompok yang kedua 15 sendok makan Gula halus 2 putir telur Kemudian Kelompok yang ketiga 2,5 sendok makan Coklat bubuk Dan 10 sendok makan Tepung terigu Ini aku tepungnya Pakai yang kunci aja Untuk trofling Aku pakai 2 Kacang Kacang biasa Ini sisa lebaran Aku remuk-remukin Sama kecil Oke, langsung saja Kita dook Coklatnya Bahan A Kelompok bahan A Ini sudah aku lelehkan Terlebih dahulu Jadi mangkok kaca Aku masukkan semuanya Disini Bahan A Kemudian aku rebus Nah, nanti dia akan Mereleh dengan sendirinya Kemudian Ini jangan sampai Mendidih Jadi cukup Lumer saja Kemudian Didiamkan Sampai suhu ruangan Makanya ini sudah Aku lelehkan Sambil menunggu dia Suhu ruangan Langsung saja Kita masukkan 15 sendok makan Gula halus Dan 2 putih Kita akan cepat Nunggu saja Sampai benar-benar Tercampur Oke, sudah tercampur Selanjutnya Kita masukkan tepung Akan-kan-kan Kemudian ini Tepung terigu 10 sendok makan Dan 2,5 sendok Makan Cuklat Duduk Nadiem duduk ya Oke, sudah bersih Kemudian Kita aduk Sampai tercampur Tercampur rata Iya, Nadiem duduk Nadiem duduk Nadiem duduk Aduh, duduk Aduh, duduk Kena cek Aduh, duduk Aduh, duduk Aduh, duduk Aduh, duduk Banyaknya Tidaknya kemudian langsung kita masukkan tap coklat yang sudah dilelehkan tadinya video ini ekspektasinya aku bakalan bagus banget tapi ternyata bocor si anak bangun ya jadi maaf ya tujok lagi perlu tujok Karena adonan sudah mulai berat Jadi aku mau ngaduknya pakai Sepatula Aku pindah dari Whisk ke spatula Ini karena cukup berat Akan adonannya Oke Oven sudah dipanaskan Jadi biar dia siap Nanti pas kita mau panggang Ini juga sudah aku oles pakai Montega Oke Lepas itu baru kita tuangkan Adonan browniesnya ke situ Nah Ini kalau nggak cukup Aku akan pakai loyang kecil-kecil Loyang kue mangkok Jadi ini aku benar-benar pakai oven seadanya Pakai loyang seadanya maksudku Ini aku adanya loyang bulat Yaudah aku pakai bulat Ini ciwi banget nih ya Kita ratakan dulu Aku akan kasih toppingnya nanti setengah keju dan setengah kacang Hentak-hentakan biar permukaannya rata Oke Oke Aku mau kasih tamburan Setengah kacang Ini kacang sisa lebaran aja kok Terus aku remukin Diratakan Ini kacangnya nggak terlalu banyak sisinya Karena suami aku kurang suka topping kacang yang Nggak lembut gini Katanya suka nyangkut di gigi Terus setengahnya lagi Setengahnya lagi aku pakai topping Geju Oke Kita ratakan Ada yang kesini nih Jadi kayak martabak ya Kayak martabak manis Oke Langsung saja kita panggang Aku siapkan ovennya di suhu 150 derajat Kita akan panggang selama 30 menit Check out Ovennya udah panas Nanti aku panasin sekitar 10 menit Ini adonan yang mau aku masukin Bismillahirrahmanirrahim Ini suhunya aku atur sekitar 150 Terus setengah jam Oke Kita sambung dulu Ini udah matang Pecah sih Ini bisa ketegak Oke semoga bermanfaat browniesnya Kunci pindir dulu deh Gading Enak Dan siwi Semoga bermanfaat Ini anakku udah nggak betah Mau makan dan mau ngerecok Nah ya Siap-siap oke Sampai ketemu lagi Terima kasih udah nonton videonya Kalau suka subscribe dan komen ya